Mereka di sini. Semua orang melihat kehampaan dengan kebingungan. Agar Feng Wuchen begitu prihatin dan terlihat begitu serius, mereka pasti datang dengan niat buruk. Tuanku, apakah mereka musuh? Kaisar Perang bertanya. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun. Dewa kuno ahli dari alam pangu, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Di masa lalu, Feng Wuchen tidak akan khawatir. Namun, pagoda reinkarnasi belum dibuka segelnya. Feng Wuchen tidak bisa tidak khawatir. Selain itu, Feng Wuchen tahu bahwa meskipun ahli dari alam pangu tidak ada di sini untuknya, mereka pasti ada hubungannya dengan dia. Feng Wuchen tidak yakin apakah itu karena binatang api caotiksuan atau karena dia telah ditemukan. Apa, seorang ahli alam dewa kuno, wajah Zanhuang, Qiyubufan, dan yang lainnya berubah drastis. Kaisar Perang menelan ludahnya karena ketakutan dan bertanya, Tuhanku, apa yang terjadi? Mengapa ada pakar dewa kuno? Tuhanku, apakah mereka dewa lautan kuno? Qiyubufan menebak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mereka lebih kuat dari dewa laut dalam kuno. Lebih kuat dari dewa laut dalam kuno. Kaisar Perang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bukankah pengendali mengatakan bahwa ada tiga dewa kuno yang bergelar? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak mendeteksi kedatangan dewa kuno berjudul. Sementara Kaisar Pertempuran dan yang lainnya masih dalam keadaan panik, serangkaian aura menakutkan yang tak terbayangkan menyapu seluruh alam abadi kuno dengan momentum yang luar biasa. Aura menakutkan membuat banyak penggarap di dunia abadi kuno merasa tercekik. Mereka putus asa dan merasa seperti jatuh ke neraka. Ahli dewa kuno, mereka ada di sini. Saya bisa merasakan aura mereka. Tujuh dewa kuno. Zanhuang berseru kaget. Dia sangat ketakutan. Tujuh ahli dewa kuno benar-benar datang. Qiyubufan sangat ketakutan. Jika mereka benar-benar berada di sini untuk mencari binatang api misterius primal chaos, mereka tidak akan dapat menemukannya. Jika mereka berada di sini untukku, mereka mungkin tidak dapat merasakan kekuatanku. Feng Wuchen berpikir, tapi dia tidak terlalu khawatir. Istana Abadi Kuno Di aula, Yang Mulia Abadi Yan Chen, Penatua He King, dan yang lainnya membuka mata mereka pada saat yang sama ketika mereka merasakan aura menakutkan. Ahli alam dewa kuno, Yang Mulia Abadi Yan Chen berseru kaget. Tujuh ahli alam dewa kuno, apakah mereka dari alam pangu? Apa yang sedang terjadi? Aura yang menakutkan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan getaran tadi? Tetua Agung He King menebak. Wajah lamanya juga dipenuhi ketakutan. Tujuh dewa kuno semuanya lebih kuat dari dewa kuno yang dalam dan dewa kuno Suanyu. Mengapa mereka datang ke dunia langit kuno? Pelindung Tian Hang sangat ketakutan dan tubuhnya gemetar hebat. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen mengerutkan kening dan menebak. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Tuan Feng? Di ruang independen, Istana Abadi. Ahli alam dewa kuno. Raja Abadi mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, Tujuh ahli alam dewa kuno sebenarnya berasal dari alam pangu. Apa yang terjadi di dunia surgawi kuno? Mereka datang setelah gempa aneh tadi. Sepertinya sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Penatua Agung Zuge King Huoi mengerutkan kening, Mata lamanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Aura ini adalah Ahli alam dewa kuno, Tujuh ahli alam dewa kuno. Mengapa begitu banyak ahli alam dewa kuno tiba-tiba datang ke dunia surgawi kuno? Apakah mereka di sini untuk faksi kuno? Mengapa dewa kuno alam pangu datang ke dunia surgawi kuno? Di aula utama Istana Penguasa Kuno, Sisuan Ming dan Eselon atas lainnya pucat karena ketakutan. Aula Suci Kuno, Aula Suci Langit Berkobar, Pavilion Bulan Surgawi, Aula Ilahin Raka, Kuil Surga Kuno, dan faksi-faksi besar lainnya di wilayah surgawi kuno semuanya dikejutkan oleh aura Tujuh Ahli Alam Dewa Kuno. Di Ruang Independen Yang Misterius Devil Nightmare, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya saat dia merasakan aura menakutkan dari para ahli alam dewa kuno. Ahli alam dewa kuno, Devil Nightmare mengerutkan kening karena bingung. Apa yang terjadi di dunia langit kuno? Mengapa begitu banyak ahli rilem dewa kuno datang? Tujuh ahli alam dewa kuno telah datang. Hal ini belum pernah terjadi di dunia surgawi kuno selama bertahun-tahun. Penguasa langit iblis mengerutkan kening, wajah lamanya muram dan diwarnai ketakutan. Aura yang menakutkan. Mereka bahkan lebih kuat dari dewa kuno Suanyu. Kaisar iblis mengerutkan kening dalam-dalam. Para ahli ras mimpi buruk iblis juga merasakan aura menakutkan dari tujuh ahli alam dewa kuno. Buang. Pada saat ini, dewa kuno Suanyu muncul. Salam, Tuan. Salam, Guru Besar. Devil Nightmare, Kaisar iblis, dan yang lainnya bersujud dengan hormat. Kamu seharusnya bisa merasakan aura para ahli alam dewa kuno. Kakak senior baru saja mengirim kabar bahwa dewa kuno dari dalam telah dipenjara dan dunia surgawi kuno telah disegel. Penguasa jiwa iblis dari alam pangu telah mengirim tujuh dewa kuno para pakar dunia nyata dan tiga dewa kuno berjudul di dunia surgawi kuno. Peluang ras mimpi buruk iblis untuk membalas dendam telah tiba, kata dewa kuno Suanyu dengan acuh tak acuh. Bahkan dewa kuno berjudul telah dikirim. Mokian Xiao dan para ahli lainnya langsung ketakutan. Guru, apa yang terjadi di dunia langit kuno? Iblis Nightmare bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa kuno Suanyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu yakin, tapi penguasa jiwa iblis sangat marah. Sebentar lagi, kakak senior akan turun dari surga kesembilan ke dunia surgawi kuno. Dengan kemunculan kakak senior, tujuh ahli alam dewa kuno tidak akan berhenti kamu dari balas dendam. Luar biasa, memusnahkan empat ras besar dan mengintimidasi tiga faksi kuno. Mokian Xiao berkata dengan penuh semangat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan ketidaksabaran. Mungkinkah kemarahan penguasa jiwa iblis ada hubungannya dengan dunia surgawi kuno? Tebak iblis mimpi buruk. Itu mungkin. Dewa kuno Suanyu sedikit mengangguk. Selain Feng Wuchen dan Qiyu Tian, tidak ada yang tahu mengapa ahli alam dewa kuno dari alam pangu turun ke dunia surgawi kuno juga tidak tahu apa yang terjadi. Tujuh ahli alam dewa kuno turun, aura mengerikan mereka mengintimidasi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bertanggung jawab atas dunia surgawi kuno? Tanya seorang ahli alam dewa kuno dengan sungguh-sungguh, suaranya bergema di setiap sudut dunia surgawi kuno. Setelah mendengar suara bermartabat ini, faksi yang tak terhitung jumlahnya di dunia surgawi kuno merasa khawatir. Mungkinkah mereka datang ke istana surgawi kuno? Penguasa abadi kuno Yan Chen tidak berani lalai dan buru-buru berkata dengan hormat, saya Yan Chen, yang bertanggung jawab atas dunia surgawi kuno. Desir, 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 desir. Tujuh ahli alam dewa kuno langsung muncul di atas istana surgawi kuno, aura menakutkan mereka tanpa ampun menekan. Dalam sekejap mata, penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya semuanya lumpuh di tanah. Mereka yang budidayanya lebih lemah bahkan terluka secara langsung. Para dewa kuno dari dalam telah gagal mengambil alih dunia langit kuno dan telah dipenjara. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi di dunia langit kuno tadi? Tanya pakar alam dewa kuno terkemuka dengan sungguh-sungguh. Penguasa abadi kuno Yan Chen tercengang. Mereka juga ingin bertanya apa yang terjadi. Tuan dewa kuno, dunia langit kuno baru saja bergetar hebat, namun kami tidak merasakan fluktuasi energi apapun. Saya rasa tidak ada seorang pun di dunia langit kuno yang mengetahui apa yang terjadi. Selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi. Penguasa abadi kuno Yan Chen berkata dengan hormat. Selain kamu, siapakah yang terkuat di dunia langit kuno? Tanya pakar alam dewa kuno. Penguasa abadi kuno Yan Chen berkata dengan hormat, Tuan dewa kuno, ada banyak ahli di dunia surgawi kuno yang lebih kuat dariku. Ras mimpi buruk dan para pemimpin dari tiga faksi kuno seharusnya lebih kuat dariku. 3282 Klan mimpi buruk, kekuatan kuno, di mana mereka, dewa kuno terkemuka bertanya dengan suara berwibawa. Ruang independen dari dunia abadi kuno adalah tempat pasukan mereka berada. Yang mulia dewa kuno Yan Chen berkata dengan hormat, tidak berani menyembunyikan apapun. Ayo kita pergi sekarang. Pemimpin dewa kuno melambaikan tangannya dengan ringan, dan enam lainnya menghilang dalam sekejap. Dewa kuno, aku ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa kau mengatakan bahwa dewa kuno dari laut dalam tidak baik-baik saja? Yang mulia dewa kuno Yan Chen bertanya dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dunia abadi kuno bahwa seorang ahli dewa kuno dari alam pangu merasa khawatir. Seseorang di dunia abadi kuno telah membuat marah Demon Sol Paragon. Dia mengirim kami ke sini untuk menyelidiki orang ini. Orang ini sangat kuat, dan dia jelas bukan seseorang dari dunia abadi kuno. Apakah ada orang yang mencurigakan? Tanya dewa kuno dengan tegas. Penguasa jiwa iblis yang marah. Yang mulia dewa kuno Yan Chen dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Siapa lagi di dunia abadi kuno yang memiliki kemampuan semacam ini? Siapa lagi kalau bukan Feng Wu Chen? Yang mulia dewa kuno Yan Chen berkata dengan hormat, Dewa kuno, jika bukan dewa kuno Suanyu, hamba rendahan ini tidak tahu siapa lagi yang bukan dari dunia dewa kuno. Hamba rendahan ini telah memimpin dunia dewa kuno selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat seorang ahli dengan kekuatan yang melampaui dunia dewa kuno. Segera kirim para ahli untuk menyelidiki. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, tetapi tangkap semua orang yang mencurigakan, perintah ahli dewa kuno. Dimengerti, penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Pada saat yang sama, di kuil abadi. Desir-desir. Di udara di atas istana megah, dua dewa kuno muncul dalam sekejap. Aura mengerikan mereka langsung menyelimuti seluruh ruang independen, menyebabkan semua orang di kuil abadi menjadi sangat ketakutan. Salam, Tuan Dewa Kuno. Raja abadi dan seluruh orang dari kuil abadi berlutut dengan hormat. Seorang ahli dewa kuno meraih udara dan langsung menghisap Fen Tianji. Fen Tianji sangat ketakutan, tetapi dia tidak berani melawan. Suge King Huai dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di mata dewa kuno, siapapun yang berada di bawah alam dewa kuno tak lebih dari seekor semut. Melawan sudah pasti sama saja dengan mengundang kematian. Selain kamu, siapa lagi yang terkuat? Tanya dewa kuno yang kuat itu dengan dingin. Niat membunuhnya yang mengerikan membuat Fen Tianji ketakutan hingga dia mengompol. Tidak, tidak ada yang lain. Hanya saja orang rendahan ini adalah yang terkuat. Fen Tianji menjawab dengan takut, wajah tuanya sangat pucat. Fen Tianji tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jing Hong, aku tidak bisa merasakan aura kuat lainnya. Mata maha melihatku juga tidak bisa melihat apapun. Seharusnya tidak ada di sini, kata dewa kuno lainnya. Mendengar ini, Jing Hong melepaskan tangannya, dan Fen Tianji merasa seolah-olah dia telah menerima amnesti, dan benar-benar merasa tenang. Apakah ada kekuatan besar yang muncul di dunia abadi kuno baru-baru ini? Jing Hong bertanya dengan dingin sambil menatap Fen Tianji dengan dingin. Tidak, aku belum menemukan eksistensi yang melampaui kekuatan orang rendahan ini. Paling-paling, itu setara dengan orang rendahan ini. Fen Tianji menjawab dengan hormat. Hallmaster, penguasa jiwa naga memiliki begitu banyak taktik pangu yang kuat. Mungkinkah para dewa kuno yang kuat akan datang untuknya? Jika mereka datang ke sini untuk dewa jiwa naga, kita bisa membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Suge King Hui bertanya dengan cepat melalui telepati. Mata tua Fen Tianji tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru berkata, Tuan dewa kuno, orang rendahan ini mencurigai seseorang. Siapa? Tanya Jing Hong. Penguasa jiwa naga. Jiwa naga adalah kekuatan misterius. Kekuatannya sangat kuat, dan memiliki taktik pangu yang kuat. Dewa kuno datang ke dunia abadi kuno untuk mencari seseorang. Selain penguasa jiwa naga, orang rendahan ini tidak dapat memikirkan orang lain. Fen Tianji menjawab dengan hormat. Penguasa jiwa naga. Jing Hong sedikit mengernyit. Taktik pangu yang dahsyat, itu benar-benar bisa jadi dia, kata pembangkit tenaga dewa kuno lainnya. Di mana jiwa naga? Tanya Jing Hong. Tidak seorang pun tahu di mana jiwa naga berada, tetapi orang yang tahu di mana menemukan jiwa naga harus pergi ke restoran angin di kota abadi bulan surgawi di domain abadi kuno. Fen Tianji berkata dengan hormat. Para pusat kekuatan dewa kuno di istana suci kuno yang tak terhingga, istana dewa langit yang berkobar, dan istana dewa mendalam di domain dewa abadi juga mendapatkan jawaban dari jiwa naga. Di tempat di mana klan mimpi buruk berada. Seorang dewa kuno muncul dalam sekejap, dan aura mengerikan menyebar. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia langsung ketakutan. Salam, Tuhan bergelar dewa kuno. Pembangkit tenaga dewa kuno segera melepaskan auranya dan berlutut dengan hormat. Kau boleh pergi, kata dewa kuno bergelar dengan jelas. Dewa kuno yang kuat itu langsung menghilang. Di tempat klan mimpi buruk berada, tiga dewa kuno bergelar turun. Mereka jelas tidak pergi ke dunia abadi kuno, tetapi datang ke tempat klan mimpi buruk berada. Alasan mengapa tiga dewa kuno bergelar ada di sana adalah karena Suan Hao merupakan kakak laki-laki dari dewa kuno Suanyu. Suan Hao adalah dewa kuno Suan Hao, dan dia mengenal tiga dewa kuno bergelar. Saudara Suan Hao, apakah dewa kuno bergelar ungu yang kamu sebutkan ada di dunia abadi kuno? Salah satu dewa kuno bergelar bertanya dengan sungguh-sungguh. Orang tua tidak yakin di mana orang ini berada. Namun, cincin dewa kuno bergelar milik orang ini ada di tangan utusan kuil yang mengendalikan alam pangu. Jika bukan karena cincin itu, orang tua tidak akan meninggalkan alam pangu, kata Suan Hao, dewa kuno bergelar. Jika hanya dewa kuno bergelar ungu, itu seharusnya tidak cukup untuk membuat jiwa iblis utama marah, kan? Dewa kuno bergelar lainnya bertanya dengan ragu. Tidak peduli apa, mari kita cari orang ini terlebih dahulu. Selain orang ini, seharusnya tidak ada orang yang lebih kuat di dunia abadi kuno. Selain itu, kita bahkan tidak tahu apakah orang ini ada di dunia abadi kuno, kata dewa kuno bergelar lainnya. Saudara Suan Hao, terima kasih telah memberitahu kami, dewa kuno bergelar lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya sambil mengepal tangan. Sama-sama, kata Suan Hao yang bergelar dewa kuno sambil tersenyum. Istana abadi kuno. Suis-suis-suis. Enam pusat kekuatan dewa kuno muncul satu demi satu. Jing Hong berkata dengan hormat, dewa kuno enam matahari, ada orang yang mencurigakan. Dia adalah penguasa jiwa naga. Jika kita ingin menemukan orang dengan jiwa naga, kita harus pergi ke restoran Feng di kota abadi bulan surgawi. Saat Jing Hong mengucapkan itu, ekspresi dewa kuno yang mulia Yan Chen dan yang lainnya berubah drastis. Oh tidak, mereka benar-benar menemukan Tuan Feng. Pelindung Tianhen sangat ketakutan. Tuan jiwa naga, dewa kuno enam matahari sedikit mengernyit saat tatapan dinginnya menyapu yang mulia dewa kuno Yan Chen. Dia bertanya dengan dingin, kamu bertanggung jawab atas dunia dewa kuno, tetapi kamu tidak tahu tentang penguasa jiwa naga. Apakah kamu sengaja menyembunyikan masalah ini? Saat dia bicara, aura yang amat mengerikan terkunci pada yang mulia dewa kuno Yan Chen, menyebabkan dia memuntahkan darah. Orang rendahan ini tidak akan berani. Orang rendahan ini tidak menyembunyikan apapun. Hanya saja berbagai golongan di dunia abadi kuno hanya tahu sedikit tentang jiwa naga. Mereka juga tidak tahu lokasi pasti jiwa naga, yang mulia abadi kuno Yan Chen buru-buru menjelaskan. Huff, kamu masih berani membantah. Dewa kuno enam matahari berkata dengan keras saat dia hendak melancarkan serangan telapak tangan. Dewa kuno enam matahari, berbagai golongan di dunia abadi kuno benar-benar tidak tahu lokasi pasti jiwa naga. Dalam keadaan seperti itu, mereka tentu tidak berani mengatakan apapun. Lupakan saja, menemukan orang itu lebih penting, kata dewa kuno Jing Hong buru-buru. Dewa kuno enam matahari, tiga dewa kuno bergelar ada di klan belalang setan. Dewa kuno Suan Hao, dewa kuno bergelar juga ada di sana, kata seorang pembangkit tenaga dewa kuno. 3283 Dalam dimensi Nightmare Rache Setelah tiga dewa kuno bergelar pergi, Mokian Xiao dan yang lainnya sangat gembira. Tiga dewa kuno bergelar itu mengenal dewa kuno bergelar Suan Hao, yang berarti mereka memiliki pendukung yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga dewa kuno bergelar, satu di antaranya adalah dewa kuno bergelar berwarna ungu dan dua lainnya adalah dewa kuno bergelar berwarna biru. Alasan mengapa dia memberi Suan Hao wajah adalah karena Tian Jian adalah dewa kuno bergelar. Kakak senior, apa yang terjadi sehingga membuat Demon Soul Trime marah? Tanya dewa kuno Suan Yu. Suan Hao menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Aku khawatir tidak ada yang tahu. Mungkin tidak sesederhana itu. Sesuatu yang membuat Demon Soul Trime marah memang tidak sederhana. Dewa kuno Suan Yu mengangguk, ekspresinya serius. Dewa kuno Suan Yu tersenyum sambil menatap Suan Hao. Rencana kakak senior untuk menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotormu sungguh brilian. Kali ini, kami meminjam kekuatan Demon Soul Trime untuk menghadapi dewa kuno bergelar ungu yang misterius itu. Tidak ada kabar dari paman bela diri Tian Jian, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di dunia pangu. Karena mereka sedang mencari seseorang, tidak masalah jika itu adalah dewa kuno bergelar ungu yang membuat marah jiwa iblis utama. Pertarungan antara dua harimau pasti akan mengakibatkan salah satu terluka. Itu akan menjadi kesempatan terbaik bagiku untuk bertindak. Dewa kuno Suan Hao mencibir, tatapan matanya tajam. Melihat Nightmare dan yang lainnya, Dewa kuno Suan Hao berkata, ini adalah kesempatan besar bagi ras Nightmare. Dewa kuno dari laut dalam dipenjara. Kalian dapat membalas dendam pada empat ras utama kapan saja, tetapi yang terbaik adalah menunggu sampai mereka meninggalkan dunia abadi kuno. Dimengerti, Nightmare dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Dunia pangu, kuil kontrol. Desir, desir. Tiga dewa kuno bergelar muncul tiba-tiba. Tidak ada gerakan sama sekali di udara. Aura yang amat mengerikan melingkupi kuil pengendali, membuat Master Kuil dan para ahli lainnya ketakutan. Dewa kuno bergelar ungu. Kepala kuil ketakutan dan segera pergi bersama Eselon atas lainnya. Apakah mereka sudah mengetahuinya? Sudah berakhir. Kalau benar-benar Master, dia pasti sudah mati. Utusan itu ketakutan, jantungnya berdebar kencang. Salam, Tuhan bergelar dewa kuno. Para pengawas, utusan, dan para petinggi semuanya berlutut dengan hormat. Semua kultifator di kuil juga berlutut. Utusan, dewa kuno ini ingin bertanya kepadamu, di mana pemilik cincin dewa kuno bergelar ungu di tanganmu. Seorang dewa kuno bergelar bertanya kepada utusan itu. Dewa kuno bergelar dewa, orang rendahan ini hanya pernah melihatnya sekali. Aku tidak tahu di mana dia, kata utusan itu dengan hormat. Wajahnya yang pucat dipenuhi rasa takut. Orang ini kemungkinan besar adalah orang yang dicari oleh Demon Soul Sovereign. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya, kata dewa kuno bergelar lainnya dengan dingin. Dewa kuno bergelar ungu, kultifasimu tak terduga, dan aku lemah. Aku benar-benar tidak tahu di mana Tuhan itu berada. Jika aku tahu, aku tidak akan berani menyembunyikannya darimu. Aku harap dewa kuno bergelar itu akan mempercayaiku. Utusan itu menekan rasa takutnya saat tubuhnya bergetar hebat. Bolehkah aku melihat cincin ibu jari dewa kuno itu? Tanya dewa kuno bergelar lainnya. Utusan itu segera mengeluarkan cincin ibu jari dewa kuno berwarna ungu dan menyerahkannya dengan hormat. Dia tidak berani menolak. Dewa kuno bergelar ungu mengambil cincin ibu jari itu, dan tatapan mereka bertiga tertuju padanya. Namun, setelah sekilas pandang, ekspresi mereka berubah drastis pada saat yang bersamaan. Ini adalah cincin ibu jari dewa kuno bergelar douhun. Seru dewa kuno bergelar ungu itu. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Douhun bergelar dewa kuno. Para pengendali dan utusan belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Seorang dewa kuno bergelar douhun memperoleh cincin ibu jari dewa kuno bergelar merah sejuta tahun yang lalu. Mengapa cincin ibu jari dewa kuno bergelar ungu miliknya masih ada? Dewa kuno bergelar lainnya berseru kaget. Dewa kuno bergelar douhun adalah salah satu murid langsung penguasa jiwa pedang. Dia memiliki presti sebesar di 33 tingkat surga. Sekarang kultivasinya begitu tinggi, aku khawatir dia telah memperoleh cincin ibu jari dewa kuno bergelar emas, seru dewa kuno bergelar lainnya. Jantungnya berdebar kencang. Cincin jempol dewa kuno bergelar emas. Para pengendali dan utusan terkejut. Pikiran mereka berdengung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemilik cincin ibu jari dewa kuno bergelar Feng Wuchen akan begitu mengerikan. Pemimpin dewa kuno bergelar mengembalikan cincin ibu jari kepada utusan dan bertanya, Utusan, di mana kau bertemu dewa kuno bergelar douhun? Bisakah Anda memberitahu kami? Bahkan dewa kuno bergelar ungu pun memiliki perubahan sikap 180 derajat di depan cincin ibu jari dewa kuno bergelar di hadapan dewa kuno bergelar douhun. Saya bertemu dengan dewa kuno bergelar douhun di dunia abadi kuno. Saat itu, dewa kuno bergelar Suan Hao sedang melakukan kejahatan di alam pangu. Dewa kuno bergelar douhun lah yang memanggil saya dan membawakan saya cincin ibu jari dewa kuno bergelar ini, jawab utusan itu dengan hormat. Ia merasa lega melihat ketiga dewa kuno bergelar itu takut padanya. Dunia abadi kuno, sepertinya itu kemungkinan besar adalah dewa kuno bergelar douhun. Aku akan kembali ke 33 tingkat surga untuk melapor kepada penguasa jiwa iblis. Kalian berdua pergilah ke dunia abadi kuno. Jangan muncul sebelum menerima perintah. Jangan beritahu dewa kuno bergelar douhun. Kata pemimpin dewa kuno bergelar dengan sungguh-sungguh. Ketiganya langsung menghilang. Sang pengendali dan utusan itu menghela napas lega. Mereka ambruk di tanah, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Perasaan takut itu lebih buruk dari kematian. Pengendali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dunia abadi kuno disegel. Aku tidak bisa melapor pada master. Cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Tanya utusan itu dengan panik. Pikiran sang pengendali menjadi kosong. Ini diluar kendali mereka. Domain abadi kuno, kota abadi bulan surgawi. Suis-suis-suis. Dewa kuno enam matahari dan dewa kuno bergelar lainnya muncul pada saat yang sama. Aura mengerikan mereka menyapu seperti tsunami. Feng Wuchen merasakan kemunculan tujuh dewa kuno pada saat pertama. Mereka datang begitu cepat. Sepertinya tebakanku benar. Semua faksi kuno menargetkan jiwa naga. Feng Wuchen mengerutkan kening. Feng Wuchen telah menduga bahwa inilah alasan mengapa dia begitu khawatir. Kemunculan tujuh dewa kuno membuat para kultifator kota abadi bulan surgawi ketakutan. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Tuanku, mereka ada di sini. Apakah mereka menargetkan jiwa naga kita? Kata kaisar pertempuran dengan ketakutan yang amat sangat. Menghadapi keberadaan yang begitu mengerikan, wajar saja bagi yang lemah untuk merasa takut. Tujuh dewa kuno ada di sini. Iblis surgawi tercengang. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa mereka ada di sini untuk jiwa naga. Akan aneh jika dia tidak takut di hadapan tujuh dewa kuno. Di mana jiwa naga, dewa kuno enam matahari bertanya dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan keagungan tertinggi dan kekuatan pencegah yang kuat. Ledakan. Perkataan dewa kuno enam matahari bagaikan sambaran petir yang menyambar telinga kaisar perang dan yang lainnya, benar-benar mengejutkan mereka. Mereka sebenarnya di sini untuk jiwa naga. 3284 Istana Abadi Kuno Di dalam istana, wajah tua dewa abadi kuno Yan Chen dipenuhi ketakutan saat dia berkata dengan cemas, tidak bagus. Tujuh dewa kuno pergi ke restoran Feng di kota abadi bulan surgawi. Mereka sudah menemukannya. Mereka menemukannya begitu cepat. Wajah tetua agung He King juga dipenuhi kekhawatiran. Sudah berakhir. Kali ini, Lord Feng sudah tamat. Kalau itu adalah dewa kuno biasa, bahkan jika itu adalah dewa kuno bergelar, Lord Feng tidak akan takut. Tapi kali ini, itu adalah penguasa jiwa iblis dari dunia pangu. Pelindung Tianhen berkata dengan linglung seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bagaimana bisa Tuan Feng membuat marah penguasa jiwa iblis? Pelindung Cu Sidan yang lainnya tercengang, tampak sama sekali tidak berdaya. Di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Di mana jiwa naga, suara agung dewa kuno liu yang bergema di seluruh kota abadi. Jika ada kekuatan besar lain di dunia abadi kuno yang berani berteriak dengan arogan, banyak sekali pembudidaya akan berpikir bahwa mereka adalah orang bodoh. Namun, aura mengerikan dari tujuh dewa kuno menekan seluruh dunia abadi kuno. Banyak pembudidaya merasa bahwa jiwa naga telah tamat. Bagaimana mungkin kekuatan besar di dunia abadi kuno tidak mengetahui aura para dewa kuno? Di hadapan para dewa kuno, jiwa naga hanyalah seekor semut, tidak peduli seberapa kuatnya. Seperti yang diharapkan, mereka ada di sini untuk jiwa naga kita. Saudara kiyutian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di istana abadi berdaulat, Yanhu bertanya dengan cemas dengan ekspresi ketakutan. Tujuh dewa kuno, bagaimana kita akan menghadapi mereka? Guisu ketakutan dan pikirannya kosong. Ahli yang mengerikan, bahkan jika kita memiliki tubuh abadi, aku khawatir kita tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Aohzu berkata dengan suara gemetar dan wajahnya sangat pucat. Kita tidak bisa terlalu peduli. Karena mereka ada di sini untuk jiwa naga, kita tidak bisa mundur bahkan jika kita mati. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan keselamatan penguasa. Kiyutian menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia sudah siap untuk bertarung sampai mati. Dewa perang kiyutian benar. Jiwa naga dalam masalah. Sudah waktunya bagi kita untuk bertarung sampai mati. Lengren mengepalkan tinjunya dan berkata. Bajingan, saya tidak peduli. Jadi kenapa kalau mereka adalah dewa kuno? Ayo kita lawan mereka. Yanhu menggertakkan giginya dan berkata. Penguasa abadi kuno jiwa naga berkumpul. Teriak kiyutian. Swiss, Swiss. Tiga lelaki tua muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat pada saat yang sama. Tiga jiwa abadi kuno, dengarkan perintahku. Swiss, Swiss. Beberapa ratus orang abadi kuno yang terhormat dan yang mulia jiwa naga muncul dan berteriak pada saat yang sama. Yang mulia jiwa naga, dengarkan perintahku. Aura mengerikan langsung menyembur keluar bagaikan letusan gunung berapi, melesat langsung ke langit. Ayo pergi ke kota abadi bulan surgawi. Aku bersumpah akan melindungi tuan yang terhormat dengan nyawaku. Teriak kiyutian. Kami bersumpah untuk melindungi tuan pendeta dengan nyawa kami. Ratusan dewa abadi kuno berteriak pada saat yang sama. Swiss, Swiss. Pada saat ini, lebih dari seratus dewa abadi kuno keluar dari susunan teleportasi istana abadi berdaulat. Luosha berada di bawah komando dewa perang kiyutian. Ye King Yu berkata dengan hormat. Meskipun statusnya lebih tinggi dari kiyutian, Ye King Yu menghormati kiyutian dari lubuk hatinya. Ayo pergi, teriak kiyutian. Ratusan dewa abadi kuno dari jiwa naga segera bergegas menuju kota abadi bulan surgawi. Pada saat yang sama, para patriark dari empat ras utama memimpin para penguasa abadi kuno dari empat ras utama menuju kota abadi bulan surgawi. Hmm, mereka ada di sini. Dewa kuno enam matahari merasakan ledakan aura kuat yang tiba-tiba. Yang mulia, dewa perang kiyutian dan yang lainnya ada di sini, kata kaisar perang sambil menahan rasa takutnya. Ekspresi Feng Wu Chen serius, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wus, wus, wus. Dengan kiyutian sebagai pemimpin, ratusan immortal venerable kuno dari Dragon Soul juga muncul. Aura mereka yang agung bagaikan deburan ombak di lautan yang mengamuk dan dapat mengguncang jiwa seseorang. Aura yang sangat mengejutkan. Mereka memang makhluk yang sangat kuat di dunia abadi kuno, dewa kuno startlesuan berkata dengan heran. Kamu adalah jiwa naga. Dewa kuno enam matahari memandang kelompok kiyutian dan bertanya dengan nada bermartabat. Ya, mengapa dewa kuno mencari jiwa naga? Kiyutian bertanya dengan sopan. Karena dia siap mati dalam pertempuran, tidak perlu bersikap hormat. Dewa kuno ini sedang mencari penguasa jiwa naga, kata dewa kuno enam matahari dengan nada bermartabat. Dewa kuno ini hanya akan memberimu satu kesempatan. Katakan padanya untuk keluar. Di lantai tiga restoran angin, Feng Wuchen perlahan melayang ke udara dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya. Anak ini adalah penguasa jiwa naga. Dia sudah minum selama ini. Suan yang terkejut mengerutkan kening, jelas agak tidak senang. Tujuh dewa kuno telah datang secara pribadi dan meminta jiwa naga, tetapi Feng Wuchen tidak segera muncul. Bagi tujuh dewa kuno, hal ini tidak diragukan lagi merupakan pandangan yang merendahkan mereka. Bahkan dewa kuno ini tidak dapat melihat kedalaman kultifasinya. Tidak ada fluktuasi energi. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dewa kuno enam matahari mengerutkan kening saat dia menilai Feng Wuchen. Dia telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Dia tidak sederhana. Kemungkinan besar, kata salah satu dewa kuno sambil mengerutkan kening. Bukankah dia terlalu muda? Tanya dewa kuno lainnya. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen adalah orang yang mereka cari. Tuan dewa kuno, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Feng Wuchen bertanya dengan sopan. Saya mendengar dari para ahli kekuatan kuno di dunia abadi kuno bahwa Anda memiliki seni pangu yang kuat. Seni ini sangat misterius dan kuat. Lepaskan kekuatan Anda. Dewa kuno ini ingin melihat kultifasi Anda. Dewa kuno enam matahari berkata dengan nada memerintah. Lihat kultifasiku. Feng Wuchen langsung gembira. Sepertinya dia tidak merasakan keberadaanku. Sebaliknya, kekuatan primal Chaos Swan Fire Beast membuatnya marah. Dia mencari primal Chaos Swan Fire Beast. Kekhawatiran Feng Wuchen tidak perlu. Hal ini membuat Feng Wuchen akhirnya bisa tenang. Perkataan dewa kuno enam matahari membuat semua yang mulia jiwa naga merasa penasaran. Mereka tidak mengetahui tingkat kultifasi Feng Wuchen secara pasti, dan mereka juga mendengar bahwa dia tidak terlalu kuat. Kekuatanku tidak seberapa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis sembari mengedarkan yuan spiritualnya. Kaisar abadi kuno bintang lima, merasakan kekuatan Feng Wuchen, dewa kuno enam matahari dan yang lainnya langsung kecewa. Aku tahu bukan bocah nakal ini, kata salah satu dewa kuno sambil menggelengkan kepalanya. Dewa kuno startling Swan menggelengkan kepalanya. Kekuatannya terlalu lemah, itu jelas bukan dia. Jadi dia adalah penguasa jiwa naga dengan sedikit kekuatan ini. Namun, dia menyembunyikan auranya dan bisa menipu banyak orang, dewa kuno lainnya mengejek. Kekuatan yang lemah seperti itu bukanlah orang yang mereka cari. Jadi, tujuh dewa kuno datang untuk mencari seseorang. Kupikir kau ingin menghancurkan jiwa nagaku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ini menegaskan tujuan tujuh dewa kuno. Dewa kuno ini dapat menghancurkan jiwa naga kalian dengan satu jari. Sayangnya, tidak ada satupun dari kalian yang layak mati di tangan dewa kuno ini, kata dewa kuno startling Swan dengan nada meremehkan. Feng Wuchen hanya terkekeh dan tidak membalas. Namun, para Dragon Soul Venerable dan yang lainnya begitu terkejut hingga mata mereka terbelalak. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bahkan Ye King Yu dan yang lainnya tercengang. Kapan Feng Wuchen menjadi kaisar abadi kuno bintang 5? Seberapa mengerikankah kecepatan kultifasinya? Sudah berapa hari sejak Feng Wuchen kembali dari pengadilan surgawi kuno. Dia telah menerobos dari alam abadi emas ke alam kaisar abadi kuno bintang 5. Para Dragon Soul Venerables, Raksasa Supremisi, dan keempat ras semuanya menatap Feng Wuchen dengan kaget dan takut. 3.285 Ayo pergi. Jangan buang waktu lagi pada mereka. Dewa kuno Gresful sudah kehilangan kesabarannya. Kata-kata Gresful membuat kelompok Risoner Heaven merasa tenang. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka tidak akan bisa menang. Tujuh dewa kuno datang murni untuk mencari seseorang, bukan untuk menargetkan jiwa naga. Mereka hanya mendengar bahwa Feng Wuchen memiliki seni pangu yang kuat, jadi dialah yang paling mencurigakan. Mata yang melihat segalanya. Salah satu dewa kuno menggunakan teknik garis keturunan mata, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu saat dia memeriksa kekuatan Feng Wuchen. Oh, anak nakal ini bukan manusia. Dia juga memiliki energi garis keturunan dan kemampuan hebat lainnya, kata dewa kuno dengan kaget. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu. Wajah kelompok tahanan surga berubah dingin dan mereka khawatir dalam hati. Senyum tipis di wajah Feng Wuchen juga menghilang. Bukan manusia, dewa kuno enam matahari terkejut. Kekuatan macam apa? Ras apa itu? Tanya Graceful penasaran. Bocah ini adalah anggota Ras Naga. Dia memiliki energi garis keturunan, kata dewa kuno. Mengenai kekuatan macam apa itu, aku tidak tahu. Aku hanya bisa melihat bahwa dia memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, dan tidak ada penolakan. Dewa kuno ini belum pernah mendengar situasi seperti itu. Ras Naga, balapan itu sangat langka, kata Graceful kaget. Banyak kekuatan. Tidak ada penolakan. Dewa kuno enam matahari mengerutkan kening saat dia menatap Feng Wuchen. Dia meringis dan berkata dengan suara bermartabat, Biarkan dewa kuno ini melihat kekuatan macam apa itu. Saat dia berbicara, Dewa kuno enam matahari langsung muncul di depan Feng Wuchen dan meletakkan tangannya di bahu Feng Wuchen. Cahaya dingin melintas di mata Feng Wuchen. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain begitu saja menyelidiki rahasianya? Merasakan tatapan dingin Feng Wuchen, Dewa kuno enam matahari mencibir. Apa? Kau nampaknya tidak begitu senang ketika Dewa kuno ini sedang memeriksa kekuatanmu. Aku sangat keberatan, kata Feng Wuchen dengan nada yang tidak merendahkan ataupun mendominasi, suaranya dingin. Oh, kamu benar-benar pemarah. Seorang Dewa kuno mencibir sambil menatap Feng Wuchen dengan nada mengejek. Jing Hong mencibir dengan nada menghina dan berkata, beraninya seekor semut mengamuk di depan Dewa kuno. Dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Mungkinkah bocah ini tidak tahu kekuatan alam Dewa kuno? Tangan Dewa kuno enam matahari tidak berhenti bergerak. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan dingin dan arogan dan mencibir. Menurutmu apakah ini akan berhasil? Di hadapan Dewa kuno ini, kamu bagaikan seekor semut yang tidak memiliki perlawanan apapun. Tuanku, Kiyu Tian dan yang lainnya sangat gugup. Tak takut dengan tatapan dingin Dewa kuno enam matahari, Feng Wuchen berkata, apakah aku seekor semut yang tak berdaya atau bukan, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Feng Wuchen sudah membuat persiapan untuk menghindar atau melawan. Dia lebih suka melawan daripada membiarkan orang lain mengetahui rahasianya. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih parah. Dia mungkin benar-benar ditemukan oleh Demon Soul Sovereign. Desir Tepat saat telapak tangan Dewa kuno enam matahari mendarat di bahu Feng Wuchen, dan tepat saat Feng Wuchen hendak melawan, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan aura mengerikan yang melampaui Dewa kuno menyebar. Pendatang baru itu adalah Dewa kuno bergelar. Bergelar Dewa kuno, Feng Wuchen mengerutkan kening. Bergelar Dewa kuno, Kiyu Tian, Kiyu Niu, dan yang lainnya sekali lagi ketakutan setengah mati. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Seorang ahli Dewa kuno saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka, apalagi seorang Dewa kuno bergelar yang berada di atas Dewa kuno. Salam, Tuan bergelar Dewa kuno. Dewa kuno enam matahari dan yang lainnya segera berlutut dengan satu kaki. Dewa kuno enam matahari tidak ragu untuk menyerah dalam memeriksa kekuatan Feng Wuchen. Dewa kuno bergelar melirik Feng Wuchen dan yang lainnya dan berkata dengan suara bermartabat, Saya baru saja menerima berita bahwa ini ada hubungannya dengan prajurit Dewa kuno bergelar. Tidak perlu menyelidikinya lagi. Berjudul Prajurit Dewa kuno. Dewa kuno enam matahari dan yang lainnya langsung membelalakan mata mereka, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Hanya namanya saja sudah cukup membuat mereka ketakutan. Jelas terlihat betapa kuatnya prajurit Dewa kuno bergelar itu. Penguasa jiwa iblis telah memerintahkan kita untuk segera mencari keberadaan prajurit Dewa kuno bergelar. Perintah Dewa kuno bergelar. Dimengerti, tujuh Dewa kuno menghilang pada saat yang sama. Apakah kalian bersedia membantu? Dewa kuno bergelar memandang Feng Wuchen dan yang lainnya dan bertanya. Feng Wuchen berkata tanpa ragu, kami tidak ingin terlibat dalam perselisihanmu. Dewa kuno bergelar melirik Feng Wuchen tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, dia menghilang begitu saja seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Setelah Dewa kuno bergelar dan ahli Dewa kuno pergi, Qiyu Tian dan yang lainnya menghela napas lega. Tekanan yang mengerikan juga menghilang seketika. Sepertinya mereka tidak datang untuk kita. Kita khawatir tanpa alasan, tapi setidaknya semuanya baik-baik saja. Qiyu Tian tersenyum pahit, hatinya benar-benar tenang. Qiyu Tian mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada orang lain yang membuat marah di Men Sol Soverein. Bergelar Prajurit Dewa kuno, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, mungkinkah mereka tidak mencari binatang api Keosuan? Apakah Prajurit Dewa kuno bergelar ada di dunia abadi kuno? Kenapa aku tidak bisa merasakan kehadirannya? Tidak mungkin kekuatan ilahi panjang umur tidak bisa merasakannya. Kekuatan ilahi panjang umur sangatlah kuat. Kekuatan itu memungkinkan Feng Wuchen untuk merasakan aura setiap kehidupan di dunia abadi kuno. Feng Wuchen tidak dapat memahami mengapa dia tidak dapat merasakan aura Prajurit Dewa kuno bergelar. Yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa cincin ibu jari Dewa kuno yang diberikannya kepada utusan itu adalah cincin ibu jari Prajurit Dewa kuno bergelar. Ayo kembali, tidak apa-apa untuk saat ini, kata Feng Wuchen ringan. Ekspresinya sama sekali tidak rileks. Dia masih memiliki ekspresi serius. Feng Wuchen masih merasa bahwa masalah ini belum berakhir. Pada saat yang sama, setelah tujuh Dewa kuno pergi, berbagai kekuatan di dunia abadi kuno yang siap menertawakan jiwa naga tidak bisa tidak menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Pakar Dewa kuno tidak bergerak. Sepertinya itu bukan Master of Dragon Soul. Siapa yang mereka cari? Apakah itu benar-benar di alam pangu? Raja abadi mengerutkan kening. Di aula utama aula suci kuno, kaisar jahat berkata dengan sedikit kecewa. Sepertinya itu bukan Feng Wuchen. Pakar Dewa kuno meninggalkan kota abadi bulan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Mereka bahkan belum bertarung. Bukankah para Dewa kuno ahli dalam mengincar jiwa naga? Mengapa mereka tiba-tiba pergi? Apa yang sedang terjadi? Bukankah tujuh Dewa kuno mengincar jiwa naga? Kenapa mereka tidak bertarung? Mungkinkah mereka membunuh Master Jiwa Naga? Berbagai kekuatan menjadi bingung. Ketiga kekuatan kuno juga sangat bingung. Tidak ada pertempuran. Ahli Dewa kuno meninggalkan kota abadi. Itu hebat. Sepertinya Tuan Feng bukanlah orang yang mereka cari. Penguasa abadi kuno Yan Chen menghela napas lega. Tetua Agung He King menyekak keringat di dahinya dan berkata, Untungnya, nyaris saja. Itu hebat. Aku benar-benar takut. Pelindung Tianhen menghela napas panjang. Dia tampak sangat lelah. Setelah tujuh Dewa kuno meninggalkan kota abadi, mereka sekali lagi menuju berbagai kekuatan di dunia abadi kuno dan memerintahkan berbagai kekuatan untuk mengirim para ahli untuk mencari prajurit Dewa kuno bergelar. Istana abadi kuno, tiga kekuatan kuno, kuil abis, dan kekuatan besar lainnya juga mengirim orang untuk mencari. Akan tetapi, meskipun prajurit Dewa kuno bergelar berada di dunia abadi kuno, dengan kultivasi para kultivator dunia abadi kuno, mustahil untuk menemukan prajurit Dewa kuno bergelar. 3286 Di lantai tiga restoran angin, Feng Wuchen sedang minum sendirian sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa semudah itu menemukan ahli Dewa kuno bergelar? Bahkan kekuatan panjang umurku tidak dapat menemukannya, apalagi dirimu. Hanya angan-angan belaka bagi seorang ahli Dewa kuno untuk mencari Dewa kuno bergelar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Karena kekuatan panjang umur tidak dapat menemukan Dewa kuno bergelar, Feng Wuchen yakin bahwa dia tidak berada di dunia abadi kuno. Meski dia yakin kalau dia tidak datang untuk Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak yakin apakah itu karena Dewa kuno bergelar atau binatang api suan caotik. Aku tidak tahu apakah Dewa kuno bergelar bertarung dengan jiwa iblis utama. Selain itu, dia tidak berada di dunia abadi kuno dan binatang api suan caotik sudah bertarung melawan jiwa iblis utama, pikir Feng Wuchen dalam hati. Setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa itu adalah binatang api suan caotik. Lupakan saja, karena mereka tidak mencariku, mereka tidak akan bisa menemukan binatang api suan caotik. Aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini, kata Feng Wuchen dalam hati. Feng Wuchen khawatir tentang suku mimpi buruk. Suku mimpi buruk telah lama menghilang. Dengan bantuan Dewa kuno suan yu dan Dewa kuno suan hao, mereka pasti telah mengolah jurus pangu dan kultivasi mereka pasti meningkat pesat. Jika suku mimpi buruk kembali saat ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi jiwa naga. Bagaimanapun, jiwa naga telah berselisih dengan kuil langit berkobar. Tidak seorang pun dapat memastikan bahwa kuil langit berkobar tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang jiwa naga. Suku mimpi buruk seharusnya menjadi lebih kuat. Kuharap mereka tidak akan datang terlalu cepat. Feng Wuchen berkata dalam hati. Namun, Feng Wuchen tidak menyangka bahwa suku mimpi buruk akan kehilangan kesempatan ini. Untungnya, keempat suku itu telah membunuh lebih dari seratus ribu suku mimpi buruk dalam pertempuran sebelumnya. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih buruk. Saya katakan, mengapa kamu begitu khawatir, nak? Mereka hanya semut, kata binatang api suan caotik tiba-tiba. Beberapa semut. Feng Wuchen hampir memuntahkan anggur, dan berkata, itu untukmu. Jika aku memiliki kultivasi sepertimu, aku akan membunuh bajingan itu sekarang. Ada 80 persen kemungkinan bahwa pembangkit tenaga dewa kuno dan dewa kuno bergelar ada di sini untukmu. Binatang api misterius primal chaos, kapan kau pergi? Aku tidak ingin membuat musuh dengan ahli dewa kuno saat ini. Tahukah kau apa konsekuensinya jika aku ketahuan suatu hari nanti? Pagoda reinkarnasi telah ditutup, Kaisar Agung tidak dapat membuka segelnya, dan asal-usul binatang api misterius yang kacau tidak diketahui. Feng Wuchen sama sekali tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, menghadapi seorang ahli dewa kuno, Feng Wuchen merasa cukup tertekan. Apa yang kamu takutkan? Aku akan membantumu? Oke. Suara tawa puas dari binatang api misterius primal chaos terdengar. Tolong aku. Bagaimana Anda akan membantu saya? Jika kau muncul, para dewa kuno dan dewa kuno bergelar pasti akan memperhatikanmu. Kau begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Agung pun tidak sebanding denganmu. Namun, jika kau menarik perhatian penguasa jiwa iblis, tahukah kau apa akibatnya? Kau akan membuatku mendapat masalah. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Jika itu benar-benar terjadi, penguasa jiwa naga juga akan mendapat masalah. Terlebih lagi, seratus Kaisar Agung di Pagoda Reinkarnasi memiliki harapan besar padanya. Bukankah dia akan mengecewakan mereka? Feng Wuchen memikul tanggung jawab yang besar di pundaknya. Dia tidak bisa main-main dengan hidupnya. Meskipun Feng Wuchen telah mengolah tubuh fisik alam kehidupan abadi, itu masih belum sempurna. Menghadapi ahli yang menakutkan seperti penguasa jiwa iblis, dia masih memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Jika aku ingin menyakitimu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Binatang api misterius primal chaos meraung marah. Sejujurnya, aku sama sekali tidak percaya padamu. Aku tidak tahu asal usulmu, aku tidak tahu tujuanmu, aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan, dan aku tidak tahu mengapa kau muncul di ruang spiritualku. Apakah kau pikir aku akan percaya padamu? Jika itu kamu, apakah kamu akan percaya padaku? Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Lupakan saja jika kau tidak percaya padaku. Kau bisa berjuang sendiri. Binatang api misterius primal chaos meraung marah. Selama kamu meninggalkan ruang spiritualku, aku akan berterima kasih. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya. Begitu binatang api misterius primal chaos pergi, tidak peduli berapa banyak dewa kuno dan dewa kuno bergelar yang ada di alam pangu, mereka tidak akan ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Apakah orang ini bodoh? Pakar mana yang mau bersembunyi di ruang spiritual seekor semut? Bukankah sudah kukatakan dengan cukup jelas? Aku belum pergi. Apa dia tidak bisa menebaknya? Orang ini biasanya sangat pintar. Tidak ada alasan baginya untuk menjadi idiot di hadapanku. Ini seharusnya tidak terjadi. Apakah dia benar-benar tidak dapat menebaknya? Atau apakah dia benar-benar tidak dapat menebaknya? Atau dia tidak mampu menebaknya? Di ruang spiritual, binatang api misterius primal chaos bergumam pada dirinya sendiri. Kesimpulan terakhir yang dia dapatkan adalah bahwa Feng Wuchen adalah seorang idiot. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Tujuh Dewa Kuno mengerahkan kekuatan transendental dari dunia abadi kuno untuk mencari Dewa Kuno bergelar, tetapi tidak ada berita sama sekali. Sekalipun ketujuh Dewa Kuno mencarinya sendiri dan menggunakan segala cara, mereka tetap tidak dapat menemukan jejak Dewa Kuno bergelar. Dewa Kuno bergelar, tidak ada berita. Dewa Kuno bergelar mungkin telah meninggalkan dunia abadi kuno, Dewa Kuno 6 Matahari melaporkan dengan hormat. Tidak ada berita. Pemimpin Dewa Kuno bergelar itu tersenyum. Dewa Kuno bergelar, dengan kultivasi yang kami miliki, mustahil bagi kami untuk menemukan keberadaan Dewa Kuno bergelar, Dewa Kuno Anggun berkata dengan hormat. Apakah kau sudah mencari di seluruh dunia abadi kuno? Tanya Pemimpin Dewa Kuno bergelar. Kami telah mencari kemana-mana. Bahkan dengan mata yang maha melihat, kami tidak dapat menemukan keberadaan yang lebih kuat daripada dunia abadi kuno, salah satu Dewa Kuno menjawab dengan hormat. Pemimpin Dewa Kuno bergelar itu menekuk tangannya dan memadatkan energi. Ia berkata, ini adalah aura dari cincin ibu jari Dewa Kuno bergelar. Karena kamu telah mencari di seluruh dunia abadi kuno, cobalah untuk merasakannya dengan saksama. Cobalah untuk mengingat di mana kamu telah melihat aura yang serupa. Dewa Kuno bergelar, Anda meminta kami mencari aura di dunia abadi kuno. Dewa Kuno 6 Matahari bertanya dengan kaget. Tentu saja, apakah menurutmu Dewa Kuno ini akan begitu bodoh hingga meminta Dewa Kuno untuk mencari Dewa Kuno bergelar? Cincin ibu jari Dewa Kuno bergelar tidak memiliki fluktuasi energi, tetapi akan meninggalkan auranya sendiri. Aura semacam ini seringkali diabaikan. Bagaimanapun, itu bukanlah aura energi, kata Dewa Kuno bergelar sambil tersenyum. Coba rasakan dengan saksama dan ingatlah, kata Dewa Kuno bergelar lainnya. Aura ini, itu dia, bagaimana mungkin, salah satu Dewa Kuno tercengang. Sieyue, apakah kamu pernah merasakan aura ini sebelumnya? Tanya pemimpin Dewa Kuno bergelar kepada Sieyue. Dewa Kuno 6 Matahari dan yang lainnya juga melihat ke arah Sieyue. Dewa Kuno bergelar Dewa, Aura ini adalah aura bocah nakal di kota abadi bulan surgawi. Penguasa jiwa naga, orang ini menyembunyikan kultifasinya dengan sangat baik, dan aku tidak dapat melihat kedalaman kultifasinya. Karena penasaran, aku menggunakan All Saying I dan menemukan bahwa dia memiliki garis keturunan ras naga. Aura cincin ibu jari Dewa Kuno persis sama dengan miliknya. Sieyue berkata dengan kaget. Bahkan dia tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin dia, Dewa Kuno 6 Matahari dan yang lainnya terkejut. Tampaknya metode Dewa Kuno ini memang efektif. Jika aku membiarkanmu mencarinya, dia pasti akan menurunkan kewaspadaannya. Ini karena Dewa Kuno bergelar sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa baik Dewa Kuno bergelar menyembunyikan dirinya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan aura cincin ibu jari Dewa Kuno. Kata pemimpin Dewa Kuno bergelar sambil tersenyum. 3287 Dewa bergelar Dewa Kuno, Dewa Jiwa Naga itu hanya berada di alam Kaisar Abadi Kuno. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin dia, kan? Lebih jauh lagi, dia bukanlah Dewa Kuno bergelar. Dewa Kuno 6 Matahari tidak percaya bahwa Feng Wu Chen adalah orang yang mereka cari. Alam Kaisar Abadi Kuno, Dewa Kuno bergelar sedikit mengernyit. Ini jelas berbeda dari apa yang telah diduganya. Dewa Kuno bergelar Dewa, itu benar-benar nyata. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Jinghong dengan hormat. Bahkan jika itu bukan dia, itu pasti ada hubungannya dengan Dewa Kuno bergelar. Auranya tidak mungkin salah, kata Dewa Kuno bergelar lainnya dengan yakin. Mem, pergilah ke kota Abadi Bulan Surgawi lagi dan bawa penguasa Jiwa Naga untuk menemui kita, perintah Dewa Kuno bergelar. Dimengerti, Dewa Kuno 6 Matahari dan yang lainnya berkata dengan hormat dan segera menghilang. Aneh, utusan itu berkata bahwa Dewa Kuno bergelar memanggilnya dan memberinya cincin Dewa Kuno. Mengapa penguasa Jiwa Naga memiliki aura cincin Dewa Kuno? Dewa Kuno bergelar itu bingung. Aku juga tidak mengerti, bagaimana mungkin cincin Dewa Kuno yang sama bisa melewati dua orang. Dewa Kuno bergelar lainnya menggelengkan kepalanya. Sepertinya utusan itu menyembunyikan sesuatu dari kita. Dia cukup berani. Mata Dewa Kuno bergelar itu berkilat dingin. Huff, Dewa Kuno ini akan segera membawanya ke sini. Salah satu Dewa Kuno bergelar berkata dengan dingin dan langsung menghilang. Desir, desir, desir. Dewa Kuno 6 Matahari dan yang lainnya muncul di langit di atas kota Abadi Bulan Surgawi. Hmm, kenapa mereka kembali lagi? Apakah mereka masih ingin memeriksa kekuatanku? Feng Wuchen, yang sedang minum, sedikit mengernyit. Jelas bahwa dia telah merasakan Tujuh Dewa Kuno. Dalam sekejap mata, Tujuh Dewa Kuno muncul di balkon lantai Tiga Restoran Angin Surgawi. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya, Tuan Dewa Kuno, apakah ada hal lainnya? Dewa Jiwa Naga dan Dewa Kuno bergelar ingin bertemu denganmu. Ikutlah dengan kami, Dewa Kuno 6 Matahari berkata dengan dingin dan langsung memerintahkan Feng Wuchen. Wajah Feng Wuchen langsung menjadi gelap. Mengapa mereka tiba-tiba ingin bertemu denganku? Apakah Anda mencurigai saya? Yang mereka cari adalah Dewa Kuno bergelar kekuatan jiwa. Aku bukan salah satunya, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mencurigaiku. Tapi mengapa Dewa Kuno bergelar ingin bertemu denganku? Feng Wuchen tidak bisa mengerti. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Tanya Feng Wuchen. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Kamu bisa mencobanya? Dewa Kuno Angsa yang mengejutkan berkata dengan nada mencibir yang menghina, sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku tidak berani pergi? Feng Wuchen tiba-tiba menyeringai. Aku tidak mampu menyinggung Dewa Kuno bergelar. Feng Wuchen benar-benar tidak berani untuk tidak pergi. Tanpa dukungan Kaisar Agung, Feng Wuchen tidak akan mampu menyinggung Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar. Sekalipun kekuatan binatang api misterius kekacauan primal itu mengerikan, Feng Wuchen juga tidak berani membiarkannya muncul, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Dewa Kuno ini juga merasa bahwa kamu tidak punya nyali, kata Dewa Kuno 6 Matahari dengan tegas. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen. Dewa Perang Kiyutian, yang terhormat Tuhan telah dibawa pergi oleh seorang ahli Dewa Kuno. Apa yang harus kita lakukan? Si Iblis Langit segera mengirimkan pesan kepada Kiyutian. Apa, Tuhan yang terhormat telah dibawa pergi oleh mereka? Ekspresi Kiyutian berubah drastis, dan dia buru-buru menyampaikan pesan. Bukankah ahli Dewa Kuno itu sudah pergi? Mengapa mereka kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat mengirimkan pesan, Kiyutian segera membawa Yan Hu dan yang lainnya ke formasi teleportasi dan bergegas ke restoran angin. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa Dewa Kuno bergelar ingin bertemu dengan Tuhan yang terhormat. Tuhan yang terhormat tidak menolak dan pergi bersama mereka. Heaven Demon menyampaikan pesan dengan hormat, suaranya dipenuhi dengan kecemasan. Saat pesan Heaven Demon selesai, Kiyutian dan yang lainnya sudah keluar dari formasi teleportasi. Setan surga, ke mana mereka pergi? Kiyutian bertanya dengan cemas. Aku juga tidak tahu. Aura mereka langsung menghilang. Heaven Demon muncul dalam sekejap, ekspresinya sangat cemas. Aku tidak bisa merasakan aura seorang ahli Dewa Kuno. Tidak ada satu pun di seluruh alam abadi Kuno. Kata Yan Hu sambil mengerutkan kening. Mereka semua menghilang. Aura Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar semuanya telah menghilang. Kiyutian berkata dengan cemas. Seluruh alam abadi Kuno tidak dapat merasakan aura Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar. Kiyutian terus-menerus mengirimkan pesan kepada Feng Wu Chen, tetapi tidak ada tanggapan. Ini merepotkan. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Aoh Zhu berkata dengan cemas dan marah. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Mereka kemungkinan besar berada di ruang independen. Aura mereka sepenuhnya terisolasi dari alam abadi Kuno. Tuan yang terhormat tidak memiliki kultivasi alam pangu. Tidak mungkin baginya untuk pergi ke sana. Kata Gui Su sambil mengerutkan kening. Kaisar Abadi Kuno, Yang Mulia Abadi Kuno, Yang Mulia Jiwa Naga, Dengarkanlah. Segera menuju ke berbagai bagian alam abadi Kuno untuk mencari ruang independen. Jika menemukan sesuatu, segera laporkan. Kiyutian segera memberi perintah. Dimengerti. Jawab Dragon Soul Venerable dengan hormat. Yan Hu, cepat kirim pesan keempat ras utama. Suruh kakek dan yang lainnya untuk segera pindah. Aoh Zhu, segera pergi ke pengadilan surgawi Kuno dan minta Cu Sitian untuk mencari Yang Mulia Abadi Kuno dan yang lainnya untuk membantu. Yang Mulia Abadi Kuno Yan Chen pasti tahu di mana ruang independen itu. Kata Kiyutian dengan cemas. Baiklah, aku akan segera pergi, kata Aoh Zhu tergesa-gesa. Feng Wuchen telah dibawa pergi oleh tujuh Dewa Kuno, dan hidupnya terancam setiap saat. Bagaimana mungkin Kiyutian dan yang lainnya tidak merasa cemas? Di ruang yang independen. Dewa Kuno 6 Matahari muncul bersama Feng Wuchen dalam sekejap dan berkata dengan hormat, Tuan bergelar Dewa Kuno, aku telah membawanya ke sini. Ketika melihat Feng Wuchen, pemimpin Dewa Kuno bergelar itu tersenyum dan berkata, jadi, kau adalah penguasa Jiwa Naga. Seorang Kaisar Abadi Kuno biasa sebenarnya dapat mengendalikan Jiwa Naga yang kuat. Kau memang tidak sederhana. Tiga Dewa Kuno bergelar muncul di depan Feng Wuchen. Selain tiga Dewa Kuno bergelar, Feng Wuchen mengenali satu di antaranya. Dia adalah utusan ketertiban. Feng Wuchen sangat terkejut dengan kedatangan utusan itu, tetapi Feng Wuchen tidak menunjukkannya di wajahnya. Tuan juga sudah ditangkap, apa yang harus kita lakukan? Melihat Feng Wuchen, utusan itu sangat terkejut dan panik. Pemimpin Dewa Kuno bergelar mengeluarkan cincin Dewa Kuno dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu mengenali ini? Cincin Dewa Kuno, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, ini adalah cincin Dewa Kuno yang diberikan kepada utusanku. Utusan itu memiliki cincin Dewa Kuno ini. Dia berkata bahwa cincin Dewa Kuno itu dipanggil oleh jiwa pertempuran bergelar Dewa Kuno dan memberikannya kepadanya. Namun, cincin Dewa Kuno ini memiliki aura Anda. Anda seharusnya mengenali utusan itu, bukan? Lebih jauh lagi, utusan itu berbohong kepada kita. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, mengapa kalian tidak memberitahuku? Pemimpin Dewa Kuno bergelar itu tersenyum tipis. Ini adalah cincin Dewa Kuno dari jiwa pertempuran yang berjudul Dewa Kuno. Orang yang mereka cari adalah Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Bagaimana mereka tahu bahwa utusan itu memiliki cincin Dewa Kuno? Feng Wuchen diam-diam bingung. Namun, Feng Wuchen segera teringat seseorang. Saat itu, Xuan Hao adalah Dewa Kuno bergelar yang melakukan kejahatan di alam pangu. Hanya dia yang tahu bahwa utusan itu memiliki cincin Dewa Kuno. Xuan Hao adalah Dewa Kuno bergelar. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia sangat yakin. 3.288 Jika Xuan Hao bukan seorang Dewa Kuno bergelar, mereka bertiga tidak akan tahu tentang cincin Dewa Kuno. Utusan itu tidak akan mengkhianati Feng Wuchen. Bagaimanapun, dia masih memiliki darah esensi. Sepertinya mereka bertiga kenal dengan bajingan tua Xuan Hao. Mereka bertiga tidak langsung muncul di Ancient Immortal Plain. Mereka pasti pergi ke ruang independen klan mimpi buruk. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk mengetahui tentang cincin Dewa Kuno, tebak Feng Wuchen. Namun, penyebutan cincin Dewa Kuno mengingatkan Feng Wuchen. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, aku memberikan cincin Dewa Kuno kepada utusan. Cincin itu diberikan kepadaku oleh Dewa Kuno bergelar. Seharusnya itu adalah Dewa Kuno bergelar dari jiwa pejuang. Dia memintaku untuk memberikan cincin Dewa Kuno kepada utusan. Kalau begitu, kau tahu Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang? Tanya pemimpin Dewa Kuno bergelar. Apakah bertemu dengannya sekali saja sudah termasuk mengenalnya? Tanya Feng Wuchen. Hentikan omong kosongmu. Di mana Dewa Kuno bergelar dari jiwa pejuang? Salah satu Dewa Kuno bergelar bertanya dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen dengan tajam. Di mana dia? Bagaimana aku tahu? Jika dia tidak berada di alam abadi kuno, maka dia pasti berada di alam pangu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia benar-benar tidak tahu. Omong kosong, Dewa Kuno enam matahari berteriak dengan marah, bocah, lebih baik kau katakan yang sebenarnya. Pemilik jiwa naga membuat marah kekuatan tertinggi domain pangu. Itu adalah kekuatan binatang mutasi yang kuat. Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang juga memiliki kekuatan binatang mutasi. Jika kau masih ingin hidup dan ingin jiwa naga aman, lebih baik kau ceritakan semuanya padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kata pemimpin Dewa Kuno bergelar dengan dingin. Kekuatan binatang bermutasi. Feng Wuchen tercengang. Binatang api suan yang kacau. Feng Wuchen akhirnya yakin bahwa mereka sedang mencari binatang api suan caotik. Cincin Dewa Kuno bergelar pejuang jiwa diberikan kepadaku oleh Kaisar Jiwa Pedang. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki kekuatan binatang buas yang aneh. Tidak ada Dewa Kuno bergelar pejuang jiwa di dunia abadi kuno. Yang ada hanyalah binatang api keos suan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Awalnya, Feng Wuchen tidak tahu bahwa cincin Dewa Kuno itu milik Dewa Kuno Pejuang Jiwa, jadi dia punya banyak tebakan. Anak nakal yang bau, kenapa kamu tidak mengatakannya? Apakah kamu sudah bosan hidup? Dewa Kuno Angsa yang mengejutkan berteriak dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Feng Wuchen. Sebenarnya, Feng Wuchen baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika ruang itu tiba-tiba bergetar, dan serangkaian ledakan terdengar. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Ruang yang tenang itu tiba-tiba bergetar ketika gelombang energi yang kuat mengalir dari luar. Mengapa Kiyutian dan yang lainnya ada di sini? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Fluktuasi energi itu berasal dari Kiyutian dan yang lainnya. Yang mulia jiwa naga, raksasa, dan para ahli dari keempat ras telah tiba. Dewa bergelar Dewa Kuno, seseorang tengah menyerang wilayah kita, Dewa Kuno 6 Matahari melaporkan dengan hormat. Mari kita lihat siapa orangnya dan biarkan mereka masuk, kata seorang Dewa Kuno bergelar dengan dingin, matanya menyipit saat niat membunuh yang dingin terpancar di dalamnya. Dewa Kuno 6 Matahari melambaikan tangannya, dan pusaran hijau tiba-tiba muncul di tempat terjadinya serangan. Tak lama kemudian, sebuah celah muncul. Us-us. Saat celah hijau itu muncul, Kiyutian dan yang lainnya segera menyerbu masuk. Tuan, saat mereka masuk, Kiyutian dan yang lainnya melihat Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen masih hidup, Kiyutian dan yang lainnya menghela nafas lega. Tuan bergelar Dewa Kuno, ini anak buah jiwa naga, kata Dewa Kuno 6 Matahari dengan hormat. Apakah para ahli alam pangu menindas yang lemah? Kiyutian berkata dengan dingin, wajahnya dingin dan tak kenal takut. Dewa Kuno bergelar yang memimpin melirik Kiyutian dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin, kalian punya nyali untuk mengganggu urusan Dewa Kuno ini. Yan Hu menggertakan giginya dan mengutup dengan keras, omong kosong apa Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar. Apakah jiwa naga menyinggungmu? Apa hebatnya menindas para kultifator dunia abadi Kuno? Bocah, beraninya kau menghina Dewa Kuno bergelar dan kami. Apakah sudah bosan hidup? Dewa Kuno Jinghong berkata dengan dingin, niat membunuhnya yang mengerikan tertuju pada Yan Hu. Wajah Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno lainnya menjadi sangat suram. Aura yang sangat mengerikan menyebar, hampir mencekik semua orang. Yan Hu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Kiyuniu, yang berkata dengan suara rendah, Yan Hu berhenti bicara. Perkataan Yan Hu telah membuat marah Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno lainnya. Penghina Dewa bergelar Dewa Kuno, mati. Jinghong, bunuh dia. Dewa Kuno enam matahari memerintahkan dengan dingin. Dewa Kuno angsa yang mengejutkan hendak menyerang, tetapi dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Dewa Kuno enam matahari saat dia berkata dengan dingin, jangan gunakan statusmu sebagai Dewa Kuno untuk menindas yang lemah. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Wajah Dewa Kuno enam matahari menjadi gelap, dan dia menatap Feng Wuchen dengan tajam. Apakah kamu mengancamku? Kau bisa menganggapnya seperti itu, Feng Wuchen berkata dengan dingin tanpa rasa takut. Kamu sedang mencari kematian, kemarahan Dewa Kuno enam matahari membumbung tinggi, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, dia tidak berani menyerang. Lagipula, Dewa Kuno bergelar itu tidak mengatakan apa-apa. Melihat Feng Wuchen sama sekali tidak takut, Dewa Kuno bergelar yang memimpin mencibir. Kamu sangat percaya diri, tetapi lebih baik kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika bocah ini tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kita bunuh saja dia. Sebagai penguasa jiwa naga, dia seharusnya tidak mengabaikan nyawa mereka, bukan? Dewa Kuno ini merasa bahwa jika kamu berbohong, seseorang akan membayar harganya dengan nyawanya. Dewa Kuno bergelar lainnya berkata dengan keras, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Qiyu Tian dan supremasi abadi Kuno lainnya. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin, tetapi dia tidak khawatir. Dia hanya marah karena kata-kata orang ini. Siapapun yang berani mengancam jiwa naga adalah musuh jiwa naga. Apa? Master of Dragon Soul, apakah kamu sangat marah? Dewa Kuno bergelar yang memimpin mencibir, dan penampilannya sangat arogan. Feng Wuchen menatapnya dengan dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sudah mencurigai mu, dan mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Utusan itu bertanya dengan panik. Orang yang mereka cari bukanlah aku. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membuat marah penguasa jiwa iblis, dan orang yang mereka cari bukanlah Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran, jawab Feng Wuchen. Bukan Guru, bukan Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran. Utusan itu tercengang. Kalau bukan Feng Wuchen atau Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran, lalu siapa lagi? Bocah, jika kau tidak mengatakannya sekarang, jangan salahkan Dewa Kuno ini karena bersikap kejam. Saat Dewa Kuno ini menyerang, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dewa Kuno bergelar berkata dengan keras, dan kekuatan yang mengerikan dilepaskan. Aku benar-benar tidak tahu di mana Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran berada. Apa lagi yang ingin kau ketahui? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Feng Wuchen belum pernah melihat Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa-apa. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak, berhenti. Desir. Kaki. Seorang Dewa Kuno bergelar menjentikan jarinya, dan cahaya hijau seukuran jari tiba-tiba melesat keluar dan menembus jantung jiwa naga supremasi abadi kuno. 3289. Serangan itu sangat tiba-tiba dan menakutkan, lebih cepat daripada reaksi siapapun. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Jing Lin, Feng Wuchen dan yang lainnya berteriak kaget. Semua orang menatapnya dengan ketakutan. Mata Jing Lin dipenuhi ketakutan. Dia meninggal di tempat tanpa tahu bagaimana dia meninggal. Jing Lin berada tepat di samping mereka, tetapi mereka hanya bisa menonton. Kesedihan dan kemarahan langsung meledak dari lubuk hati mereka. Yang mulia, Jing Lin, dia. Leng Ren memegang mayat Jing Lin dan menggertakkan giginya. Dia tidak bisa lagi merasakan aura apapun. Kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi. Feng Wuchen tidak berbicara. Wajahnya sangat dingin, dan niat membunuh yang ganas terpancar di matanya yang hitam. Dia jelas sedang marah. Kemarahan yang memuncak meledak dari tubuh semua orang. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Omong kosong apa yang disebut Dewa Kuno. Ayo kita bertarung dengan mereka. Cu Sitian menggertakkan giginya. Otototot wajahnya berkedut hebat, dan dia sangat marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak. Cu Sitian ingin menyerang, tetapi Ye King Yu menghentikannya. Tuan Jiwanaga, Dewa Kuno ini menganggap jawabanmu bohong. Dewa Kuno ini tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kau bisa terus berbohong? Dewa Kuno bergelar yang menyerang mencibir dengan nada mengejek. Wajah Feng Wuchen menjadi semakin dingin. Niat membunuh yang membara membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es berusia ratusan ribu tahun. Oh, niat membunuh yang mengejutkan. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Tidak peduli seberapa mengerikan niat membunuhmu, itu tidak berguna. Dewa Kuno bergelar terkemuka mencibir. Dasar Bajingan, Aoh Zu geram, matanya merah, dan hasrat membunuhnya membumbung tinggi. Ia langsung mengamuk. Bajingan sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Yan Hu sangat marah. Dia meraung dengan gila, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Yan Hu, tegur Suan Ming Tiger, apakah kamu ingin mati? Kakek, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Ayo kita bertarung dengan mereka. Yan Hu meraung, dia tidak tahan lagi. Tenanglah, teriak pemimpin klan Kiyuniu dengan dingin. Wajah tuannya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Yan Hu, jangan gegabuh. Mereka bukan musuh biasa. Dengarkan perintah tuan besar, kata Kiyu Tian dengan suara rendah, wajahnya sangat dingin. Kiyu Tian dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan tetap tenang. Bagaimanapun, musuh kali ini terlalu menakutkan. Master of Dragon Soul, kamu seharusnya senang karena Dewa Kuno ini hanya membunuh satu orang dan tidak lebih. Pikirkan baik-baik sebelum kamu berbicara. Kalau tidak, Dewa Kuno ini tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dewa Kuno bergelar itu tertawa dengan arogan. Dewa Kuno bergelar melirik Zimei dan Ye Qingyu sebelum mencibir, Dewa Kuno ini tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Mereka mungkin akan menjadi korban berikutnya. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Dewa Kuno bergelar dan berkata dengan dingin, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Suara dingin itu bagaikan asura dari neraka, menyebabkan orang gemetar. Kesabaran Feng Wuchen ada batasnya. Dewa Kuno bergelar yang arogan telah membuat Feng Wuchen benar-benar marah. Feng Wuchen marah, tetapi dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Oh, tempat pemakaman Dewa Kuno ini. Tahukah kau akibat dari mengancam Dewa Kuno ini? Dewa Kuno bergelar mencibir dengan jijik. Bocah, biar ku ingatkan sekali lagi. Bahkan jika Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran datang, bahkan jika dia lebih kuat dari Dewa Kuno ini, dia harus mempertimbangkan statusnya sebelum mencoba membunuh Dewa Kuno ini. Ceroboh. Dewa Kuno startletgus kata klan naga bodoh sepertimu yang berani menghina Dewa Kuno bergelar. Dewa Kuno enam matahari menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Tuan Jiwa Naga, Dewa Kuno ini tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Namun, sebaiknya kau jujur. Kalau tidak, kata-katamu hanya omong kosong, dan semuanya akan mati. Dewa Kuno bergelar terkemuka mencibir, menganggap kata-kata Feng Wuchen sebagai omong kosong. Aku harus mengubah keputusanku, kata Feng Wuchen dingin. Perubahan Dewa Kuno bergelar yang memimpin sedikit terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, perubahan apa? Apa? Apakah kamu takut? Apakah masih ada ruang untuk berdiskusi jika Anda mengubah keputusan Anda sekarang? Dewa Kuno enam matahari mencibir. Bocah, berdasarkan apa yang kau katakan tadi, tidak peduli keputusan apa yang kau ubah, kau akan mati. Hidup mereka ada di tanganmu. Dewa Kuno bergelar yang telah membunuh Jing Lin mencibir. Sebagai Dewa Kuno bergelar, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang junior menghinanya? Membunuhnya saja tidak cukup untuk meredakan amarah Jiwa Naga, dan itu juga tidak cukup untuk meredakan amarahku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin tidak mengandung sedikitpun emosi manusia. Perkataan Feng Wuchen mengejutkan para Dewa Kuno bergelar dan para Dewa Kuno. Jiwa Naga, Raksasa, dan para ahli dari empat ras utama juga tercengang. Mereka dapat dengan jelas memahami arti dibalik kata-kata Feng Wuchen. Feng Wuchen ingin Apakah ini perubahan yang dibicarakan Feng Wuchen? Tiga Dewa Kuno bergelar dan tujuh Dewa Kuno. Jajaran yang mengerikan ini cukup untuk langsung menghancurkan dunia abadi kuno. Feng Wuchen ingin membunuh mereka semua. Seberapa sombongnya dia? Guru, apa yang coba dia lakukan? Mereka adalah anak buah Demon Soul Sovereign. Utusan itu tercengang. Ia merasa seolah-olah sepuluh ribu otak tidak berfungsi. Jika Feng Wuchen benar-benar membunuh mereka semua, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sungguh arogan. Harus ada batas untuk arogansi. Namun, wajar saja jika seseorang yang akan meninggal menjadi sombong sebelum meninggal. Kata Dewa Kuno bergelar dengan dingin. Dewa Kuno bergelar, akan lebih cepat membunuhnya dan mengambil ingatannya. Dewa Kuno 6 Matahari berkata dengan dingin. Dia tidak bisa lagi mentolerir kesombongan Feng Wuchen. Berapa banyak orang yang ingin dibunuh oleh penguasa Jiwa Naga? Salah satu Dewa Kuno bergelar merasa penasaran dan menganggapnya menarik. Sembilan orang keluar, kata Feng Wuchen dingin. Desir, desir, desir. Sembilan penguasa Jiwa Naga keluar dalam sekejap. Feng Wuchen melirik Dewa Kuno bergelar yang telah membunuh Jing Lin dan berkata dengan dingin, kau telah membunuh salah satu penguasa Jiwa Naga. Masih ada sembilan dari kalian. Serang, kalian masing-masing akan membunuh satu. Ada sembilan penguasa Jiwa Naga di sini. Mendengar perkataan Feng Wuchen, para Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno tercengang. Apa maksudnya? Feng Wuchen ingin mereka membunuh penguasa Jiwa Naga. Apa yang bocah nakal ini coba lakukan? Dia ingin memaksa kita membunuh penguasa Jiwa Naga dan menggunakannya sebagai alasan untuk membunuh kita. Apakah bocah ini gila? Dewa Kuno bergelar mengerutkan kening dan berkata. Apakah dia seyakin itu? Melihat betapa tak kenal takutnya dia, dia tampaknya tidak menggertak. Dia juga tidak punya alasan untuk menggertak, kata Dewa Kuno bergelar lainnya sambil mengerutkan kening. Dia bisa melihat keyakinan yang kuat di mata Feng Wuchen. Apa maksudnya mengirim bawahannya ke kematian? Dewa Kuno 6 Matahari dan yang lainnya belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Apa? Bukankah kalian bergelar Dewa Kuno? Bukankah kalian Dewa Kuno? Apakah kamu tidak suka menindas yang lemah? Sekarang aku sudah memberimu kesempatan, kau tidak punya nyali. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 3290. Aku memintamu untuk membunuh. Apa kau tuli? Serang. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Dia tampak sangat menakutkan. Bocah sombong. Wajah Dewa Kuno bergelar berubah ganas saat dia menatap Feng Wuchen dengan ganas. Kata-kata Feng Wuchen yang menghina dan menghina menyebabkan wajah para Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno menjadi gelap sepenuhnya. Kemarahan yang mengerikan meletus dari mereka. Sebagai Dewa Kuno dan Dewa Kuno, bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh seorang kultifator dari dunia abadi kuno? Karena kau begitu motot, aku akan membunuhmu. Jangan menyesalinya. Aku juga ingin melihat dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu, kata pemimpin Dewa Kuno bergelar itu dengan dingin. Sebagai Dewa Kuno bergelar tingkat ungu, dia tentu saja tidak takut. Desir. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Dewa Kuno bergelar itu langsung menyerang. Sinar energi yang mengerikan menembus jantung seorang yang mulia jiwa naga. Sang jiwa naga mulia tewas di tempat. Kau meminta bawahanmu untuk mati tanpa ragu-ragu. Ini pertama kalinya aku melihat ini, kata Dewa Kuno bergelar lainnya dengan dingin. Kemudian, dia menyerang dan membunuh seorang yang mulia jiwa naga. Desir. 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 Dewa Kuno enam matahari dan enam lainnya menyerang pada saat yang sama. Sembilan Dragon Soul venerable semuanya terbunuh. Lalu, tanya pemimpin Dewa Kuno bergelar dingin. Dia menatap Feng Wuchen dengan dingin dan ganas. Tahanan Sky dan yang lainnya juga melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan Feng Wuchen selanjutnya. Sudah berakhir. Begitu guru membuat keputusan, semuanya berakhir. Utusan itu sangat ketakutan. Dialah satu-satunya yang tahu betapa mengerikan akibatnya jika Dewa Kuno bergelar atau ahli Dewa Kuno datang. Namun, utusan itu tidak berani menghentikannya. Terlebih lagi, Feng Wuchen telah membuat keputusan dan tidak akan mengubahnya. Ekspresi Feng Wuchen sangat dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Cincin Dewa Kuno dari Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran langsung muncul di tangan Feng Wuchen. Cincin Dewa Kuno Ekspresi Qiyu Niu berubah. Dia bertukar pandang dengan ketiga pemimpin klan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apakah itu? Cincin Dewa Kuno Tahanan Langit Terkejut Dia pernah mendengar tentang Cincin Dewa Kuno tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetua Gu Yue berkata dengan kaget, itu memang Cincin Dewa Kuno. Hanya Dewa Kuno bergelar yang memiliki Cincin Dewa Kuno. Tuhan memiliki Cincin Dewa Kuno. Cincin Dewa Kuno Dewa Kuno Terlebih lagi, itu adalah Cincin Dewa Kuno berwarna ungu. Wajah Cusitian dipenuhi dengan keterkejutan saat matanya melebar. Cincin Jempol Dewa Kuno Ye King Yu sedikit mengernyit, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kekuatan tadi adalah Kekuatan Dewa Luar Angkasa, kan? Tidak, itu seharusnya mirip dengan Kekuatan Ilahi Luar Angkasa. Pemimpin Dewa Kuno bergelar itu terkejut. Apakah kau ingin memanggil Kekuatan Jiwa Dewa Kuno bergelar? Salah satu Dewa Kuno bergelar mencibir. Dewa Kuno 6 Matahari mencibir. Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran memang lebih kuat dari kita, dan kita tidak berani memprovokasi dia. Namun, dia tidak berani menyentuh kita. Baguslah kalau kamu ingin memanggilnya. Kami juga mencarinya. Panggil dia. Dewa Kuno ini ingin secara pribadi bertanya kepada Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran. Pemimpin itu mencibir. Dia tidak percaya bahwa Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran akan berani menyerang mereka. Ekspresi Feng Wu Chen dingin. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengirimkannya ke cincin Dewa Kuno sambil menggumamkan sesuatu. Detik berikutnya, cincin Dewa Kuno ungu meledak dengan cahaya ungu cemerlang yang menyelimuti seluruh ruang independen. Cincin itu juga memancarkan aura penghancur yang tak terbayangkan. Aura mengerikan ini jauh lebih kuat dari sang pemimpin. Aura yang mengerikan. Dewa Kuno 6 Matahari begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran. Cincin Dewa Kuno dari sejuta tahun yang lalu masih memiliki aura yang mengerikan. Pemimpin itu sangat terkejut. Apakah Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran begitu mengerikan? Utusan itu tercengang. Tuanku benar-benar dapat memanggil jiwa pertempuran yang bergelar Dewa Kuno. Kiyutian dan yang lainnya terkejut ketika mereka merasakan aura yang mengerikan ini, dan mata mereka terbelalak karena terkejut. Aura garis keturunan yang sangat kuno. Ini adalah kekuatan garis keturunan dari binatang yang bermutasi. Kata Kiyuniu dengan kaget. Aura mengerikan ini jauh lebih kuat dari mereka. Cu Sitian sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Saat Feng Wuchen sedang memanggil, di Pulau Dewa Misterius di Alam Pangu, seorang pria perlahan membuka matanya. Seorang pria perlahan membuka matanya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang ini adalah Dewa Kuno bergelar Jiwa Pertempuran. Setelah beberapa saat terkejut, Jiwa Pertempuran berkata dengan kaget, ini adalah kekuatan garis keturunan guru. Tidak, itu bahkan lebih mengerikan daripada garis keturunan guru. Selain itu, ia memiliki aura garis keturunan guru. Bagaimana ini mungkin? Ada kekuatan garis keturunan yang bahkan lebih kuat dari Master. Siapa yang memanggilnya? Orang yang memanggilnya pasti bukan Master. Siapa dia? Mengapa dia memiliki cincin Dewa Kuno milikku? Mengapa dia masih bisa memanggilku? Dalam kesan jiwa pertempuran berjudul Dewa Kuno, selain gurunya, tidak ada orang lain yang dapat memanggilnya melalui cincin Dewa Kuno. Di tengah keterkejutannya, sang Dewa Kuno bergelar jiwa pertempuran tiba-tiba terbangun dan menghilang. Berdengung. Berdengung. Di ruang yang terisolasi, aura yang mengerikan menyebar. Kemudian, kekuatan yang tidak dapat dipahami muncul, dan seluruh ruang bergetar hebat. Desir. Di langit di atas ruang yang terisolasi, sebuah sosok muncul. Itu adalah Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran. Aura yang bergejolak dan ganas itu menyapu, mengejutkan semua orang yang hadir. Mata semua orang yang ketakutan tertuju pada Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran. Bahkan tiga Dewa Kuno bergelar pun ditekan tanpa ampun oleh aura Dewa Kuno bergelar Jiwa Pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa sakit. Aura ini, telah mencapai level Dewa Kuno bergelar merah. Ketiga Dewa Kuno bergelar itu ketakutan. Mereka semua sangat akrab dengan aura mengerikan ini. Dewa Kuno 6 Matahari dan 6 lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka sepucat mayat. Raksasa Jiwa Naga dan para ahli dari keempat ras sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli yang begitu menakutkan. Dia begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Aura mengerikan itu langsung lenyap. Sang Jiwa Pertempuran bergelar Dewa Kuno hanya datang untuk pemanggil. Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran melirik semua orang. Dia bahkan tidak berhenti ketika melirik ketiga Dewa Kuno berjudul itu. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Feng Wuchen. Dia memanggilku. Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran mengamati Feng Wuchen dan berpikir, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi kekuatan garis keturunannya sangat mengerikan. Bahkan garis keturunan orang-orang di belakangnya berada di atas garis keturunanku. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi dia terkejut saat melihatnya. Hati Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran sedang bergejolak. Di tengah keterkejutannya, tatapannya kembali tertuju pada Feng Wuchen. Dewa Kuno berjudul Jiwa Pertempuran bertanya, Siapa kamu? Apakah kau memanggilku? Ya, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mengapa kau memanggilku? Tanya Dewa Kuno bergelar Jiwa Pertempuran itu lagi. Pembunuhan Suara dingin Feng Wuchen menjadi semakin dingin.